Intro Sebelum menetas, ternyata bayi burung saling berkomunikasi dalam telur. Embryo burung yang belum menetas tidak hanya dapat mendengar panggilan dari burung dewasa. Mereka bahkan dapat mengkomunikasikan informasi itu kepada saudara dan saudari mereka yang belum menetas di sarang yang sama. Ini adalah temuan yang mengungkapkan bagaimana burung dapat beradaptasi dengan lingkungan mereka bahkan sebelum kelahiran. Karena tidak seperti placenta mamalia, fisiologi mereka tidak lagi dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam tubuh ibu mereka setelah telur diletakkan. Secara khusus, tim peneliti mengekspos telur camar berkaki kuning yang belum menetas. Hasil ini sangat menunjukkan bahwa embryo camar dapat memperoleh informasi lingkungan yang relevan dari saudara mereka. Hasil eksperimen itu menyeroti pentingnya informasi yang diperoleh secara sosial selama tahap prenatal sebagai mekanisme non-genetik yang mempromosikan plastisitas perkembangan. Eksperimen itu sendiri cukup elegan. Tim ini mengumpulkan telur camar liat dari koloni pembiakan di Pulau Salfora di Spanyol yang mengalami tingkat predasi yang berfluktuasi terutama dari karnivora kecil. Telur-telur ini dibagi menjadi tiga baris dan ditempatkan di inkubator. Mereka kemudian ditugaskan ke salah satu dari dua kelompok-kelompok eksperimen kuning atau kelompok kontrol yakni biru. Dan masing-masing tempat, dua dari tiga telur dikeluarkan empat kali sehari dari inkubator mereka, selalu telur yang sama. Untuk telur kelompok kontrol, tidak ada suara yang dimainkan dan kotak dibuat gedap suara. Kemudian mereka ditempatkan kembali di inkubator dalam kotak fisik dengan telur naif yang tertinggal. Telur-telur yang telah terpapar panggilan alarm cenderung lebih bergetar dalam inkubator daripada telur-telur yang telah ditempatkan di kotak diam. Dari sinilah hal menarik mulai terdeteksi. Kelompok eksperimen yakni kuning, termasuk telur naif yang belum terkena panggilan alarm, membutuhkan waktu lebih lama untuk menetas daripada kelompok kontrol biru. Dan ketika mereka menetas, ketiganya menunjukkan perubahan berkembangan yang sama. Dan ketiga anak burung memiliki karakteristik fisiologis yang tidak terlihat pada kelompok kontrol. Mereka memiliki tingkat hormon stres yang lebih tinggi, Lebih sedikit salinan DNA mitokondria per sel, dan tasus yang lebih pendek atau kaki. Kata para peneliti ini menunjukkan pertukaran informasi. Burung-burung lebih mampu merespon bahaya, tetapi lahir dengan kapasitas produksi dan pertumbuhan energi, dan pertumbuhan energi yang berkurang. Menurut analisis statistik, perbedaan fisiologis ini tidak dapat dikaitkan dengan panjang inkubasi saja. Hasil dengan jelas menunjukkan bahwa embryo burung bertukar informasi berharga mungkin mengenai resiko pemangsaan dengan saudara kandungnya. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!